Bismillahirrahmanirrahim Apakah kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib? Baik, azan sudah bergandang Apakah kita korupsi waktu? Saya tanyakan, apakah ada ketentuan waktu setelah azan langsung ikhemat? Ada ketentuan sunnah seperti itu? Sehingga kita korupsi? Atau ada kesepakatan dengan tempat anda bekerja atau dengan imam? Rasulullah SAW, para sahabatnya menunggu beliau Untuk surat isya sampai Tertidur, terkantuk-kantuk Dalam permasalahan apakah tidur yang dalam kalian duduk Membatalkan sholat, membatalkan wudhu atau tidak Itu mereka menunggu Rasulullah SAW keluar untuk sholat isya Ini belum ada yang terkantuk-kantuk Ada? Kalau ada, sholat kita lagi Dan ini adalah hak imam Bukan hak anda Bukan hak muadzin Untuk main komat saja Imam mana? Beliau ingin izinkan atau tidak ini? Izin Izin? Ya sudah, alhamdulillah Tidak korupsi kita ya Ini atas izin imam Alhamdulillah Silahkan Kita akan lanjutkan Ini sampai jam 8 ya Jadi kita sudah Sebenarnya sudah Dibicarakan tadi dengan manajemen masjid Kita akan sampai jam 8 ya Silahkan Tidak korupsi kita ya